Baik, kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asra Runi Am Soleil, yang sekaligus merupakan inisiator aksi solidaritas bela Palestina. Pak Niam, kita tadi lanjutkan soal mekanisme penyaluran dana masyarakat untuk membantu rakyat Palestina, sekaligus lembaga resmi yang direkomendasikan MUI untuk bisa menyalurkan dana, apa saja? Ya, terima kasih. Yang pertama, MUI juga membuka dompet kemanusiaan melalui rekening Islamik Da'wah Fund di Majelis Ulama Indonesia. Masyarakat Muslim dan juga masyarakat Indonesia yang memiliki kehendak untuk menyalurkan donasinya bisa melalui IDF Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu juga bisa melalui Badan Amil Zakat Nasional, serta lembaga-lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah ofisial, yang resmi ditunjuk dan juga memperoleh izin dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, kami berkoordinasi untuk kepentingan fundraising. Setelah fundraising, kami juga mendiskusikan, serta mengkonsolidasikan penyaluran secara efektif, efisien, hingga bantuan itu sampai kepada mustahik yang membutuhkan. Dalam hal distribusi, Badan Amil Zakat Nasional sebagai pihak yang memiliki otoritas dan juga memiliki jejaring, mereka berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di beberapa negara yang memiliki akses langsung kepada komunitas masyarakat Palestine, khususnya di Gaza, baik yang berada di Jordan, kemudian di Syria, dan juga di Mesir. Di samping itu, kita juga bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan melalui Al-Hilalul Ahmar atau Bulan Sabit Merah di Mesir untuk kepentingan penyaluran donasi guna kepentingan kemanusiaan. Di samping itu, insya Allah, besok Majelis Ulama Indonesia juga menginisiasi malam kepedulian bagi Palestine dengan menggandeng para budayawan, kemudian para pelaku ekonomi kreatif, serta para akademisi untuk berkumpul, menyampaikan keprihatinan terkait dengan konflik di Palestina dan juga malam donasi serta pengumpulan dana kemanusiaan. Ini bagian dari ikhtiar masyarakat Indonesia yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia agar kita secara nyata dapat berkontribusi di dalam pewujudan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian abadi. Oke, baik. Paniam, selain donasi, kemudian aksi solidaritas dengan turun ke jalan, kemudian menurut MUI, apakah gerakan boykot yang juga menjadi salah satu pilihan aksi yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung Palestina, apakah seruan gerakan boykot bisa efektif untuk menekan Israel, boykot produk-produk Israel? Ya, kita bisa memahami ya langkah-langkah masyarakat sipil yang menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan Palestina dengan tidak mendukung atau dengan meembargo produk-produk Israel misalnya sebagai bagian dari perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina. Baik langsung maupun tidak langsung, seluruh anasir yang menyebabkan terjadinya konflik dengan dukungan terhadap agresi Zionis Israel, tentu ini tidak berada di dalam satu saf perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Nah, dalam konteks ini MUI bisa memahami langkah masyarakat untuk memboykot produk Israel, ya apalagi produk-produk yang secara nyata memberikan dukungan terhadap aksi genosida dan atau agresi Yahudi terhadap bangsa Palestina. Soal efektivitas, saya kira sekecil apapun langkah kita untuk kepentingan memberikan pendukungan kemerdekaan bangsa Palestina itu tentu efektif. Mbak Zilfim, kita ingat cerita pada saat Nabi Ibrahim dibakar karena perjuangan Tauhid, kemudian ada seekor semut berkontribusi dan juga menunjukkan posisi untuk mendukung keselamatan Nabi Allah Ibrahim dengan bergegas mengambil air untuk memadamkan api. Kemudian banyak orang dan juga banyak hewan meledek langkah semut tersebut. Seberapa besar dia bisa berkontribusi untuk memadamkan api padahal kapasitasnya sangat kecil. Tapi ini bukan soal seberapa besarnya. Ini adalah soal di mana kita berpijak dan bagaimana kita melakukan langkah-langkah konkret. Sekecil apapun langkah kita akan dicatat di mana kita berpijak dan juga berpihak. Saya kira itu harus ditempatkan konteks keseriusan pelaku usaha atau konsumen untuk tidak memilih produk-produk yang secara nyata memberikan dukungan finansial terhadap agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel. Baik. Oke, terima kasih Pak Aslaruni Al-Soleh. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih sudah menonton!